Intro Halo Sobat Dero, selamat datang kembali di channel Mike Salon Jakarta bersama gue, Michael Dan hari ini bersama gue ada sebuah Land Rover legendaris yang diawali dengan series dan akhirnya menjadi Defender Mobil ini sendiri dilahirkan pada tahun 1990 dengan nama Defender dan diakhiri pada tahun 2016 Langsung aja ini mobilnya Land Rover Defender tahun 1997 Short Wheel Base Jadi bagian eksterior mobil ini tidak terlihat seperti dia keluaran tahun 1997 Walaupun overall bentukannya sama persis tidak pernah berubah sampai tahun 2016 Bagian aksesorisnya atau grillnya atau lampu depannya dan lain-lainnya perintil-perintilannya itu berubah Mobil ini sudah defensive completely menjadikan Land Rover Defender N Edition Langsung saja kita ketampak depan mobil ini Seperti kalian bisa lihat mobil ini di bagian depan sudah ada tambahan housing untuk lampu depannya Untuk lampu depannya sudah diganti dengan LED Projector Untuk lampu kecilnya dan lampu sennya juga sudah diganti dengan LED supaya seperti yang baru Untuk aslinya dia tidak ada housing seperti ini dan grillnya juga berbeda Dia lebih datar dan hanya garis-garis saja Untuk bumper mobil ini dia sudah besi dan sudah custom untuk off-road dan ada winchnya juga Di bagian atas kap mesin dia masih standar Di sini ada emblem Defender dan di sisi kiri dan kanan ada air vents seperti Khan Edition Model Di bagian samping mobil ini kalian bisa lihat bahwa mobil ini sudah mendapatkan wide body add-on Punya nya Khan Edition dan juga ada air vents disini yang asli bukan hanya air vents tempel-tempelan saja Dia juga ada over fender disini yang plastik berwarna hitam dan juga lampu sen yang di samping ini original sama persis dengan Khan Edition yang 2016 Mobil ini juga menggunakan velg aftermarket merek Rockstar Ring 16 yang tergantung selera bagus atau tidaknya Menurut saya kayaknya lebih bagus aslinya ya Kita lanjut ke bagian pintu disini ada footstep juga yang sudah custom untuk off-road besi Dan di bagian panel belakang juga ada wide body add-on nya lagi Sekarang untuk tampak belakang mobil ini seperti kalian bisa lihat juga Dia sudah ada lampu belakang yang sudah diganti dengan LED Untuk lampu remnya di bagian atas kiri dan kanan lampu sen yang di bawah Dan di bawah sini ada lampu mundurnya dan di sebelah sana ada rear fog remnya Di sini ada rumahan untuk lampu plat nomor karena di Inggris plat nomornya kotak dan muat disini Sayangnya di Indonesia plat nomornya terlalu panjang dan tidak muat disini Akhirnya harus dipasang di bagian bumper Mobil ini juga sudah menggunakan bumper belakang custom untuk off-road besi Yang benar-benar kuat sekali Dan mobil ini memang selalu ada kondenya untuk ban serap Sekarang di bagian kanan ada stiker Defender 90 Apa arti 90? 90 itu menunjukkan wheelbase mobil ini Sebelum mobil ini dinamakan Defender Mobil ini disebut dengan nama 90 110 atau 130 Dan karena ini short wheelbase dia adalah 90 Mobil ini menggunakan mesin berkode 16L 300 TDI Yang berkapasitas 2495 cc Turbo charge diesel direct injection 4 cilinder yang menghasilkan tenaga 111 PS dan torsi 264 Nm Oke teman-teman sekarang gue lagi test drive Land Rover Defender tahun 1997 Yang sudah defesif bagian luarnya dan juga interiornya Sekarang gue akan bahas interiornya Untuk bagian dashboard sudah diubah total Dan dibuat supaya mirip dengan Defender yang terbaru Tapi jujur menurut gue pribadi sayang sekali Dibuat seperti ini Karena pastinya interior originalnya jauh lebih klasik dan lebih cakep Dibandingkan yang buat buatan seperti ini Tapi interior mobil ini dashboardnya dibuat mirip sekali dengan facelift versionnya Hanya perbedaan di bagian tengah sini kisi-kisi AC nya tidak sama seperti facelift versionnya Dibagian tengah sini untuk yang facelift version banyak tombol pencet-pencetan pengaturan AC dan lain-lain Tapi di mobil ini hanya ada tombol untuk power window nya kiri dan kanan dan lampu hazard Untuk pengaturan AC nya ada di samping sebelah kanan Dan ada speedometer bawaannya yang simpel sekali Untuk clusternya dia ada speedometer di sebelah kiri Di atas ada 3 dial yang kecil Satu untuk bensin, satu untuk temperature gauge dan satu lagi jam Dibagian bawahnya ada panel untuk warning lights nya Mobil ini masih menggunakan setir original nya yang 2 spoke dengan logo di tengah Land Rover Dan setir ini tidak ada cluckson nya sama sekali Cluckson nya ada di tuas untuk lampu sen nya Dibagian bawah dashboard ada head unit single din aftermarket Dan dibawahnya lagi ada tuas transmisi 5 speed manual dan ada tuas 4 wheel drive nya Di tengah sini ada box besar untuk menaruh barang Dan kedua jog nya sudah retrim berwarna hitam dengan rapi dengan logo Land Rover nya Untuk door trim mobil ini pun juga sudah di retrim dikasih dengan kulit Dan aslinya mobil ini jendelanya wind down windows yang manual Tapi di mobil ini sudah diganti dengan power windows Untuk di baris belakang jog nya berhadapan Dan total mobil ini bisa muat 6 orang termasuk pengemudi Tapi karena dashboard nya dibuat seperti ini jadi terasa sempit Untuk kenyamanan mobil ini jujur posisi duduk nya oke Tapi ini tidak bisa disenderkan lagi karena ada beam di bagian belakang Dan ini sudah mundur paling mentok Dan untuk legroom nya benar-benar sempit sekali Karena di bagian bawah sini ada tuas rem tangannya Dan di sebelah kanan ada handle untuk nutup pintunya Jadi ini agak sempit buat gue pribadi Untuk kekedapan mobil ini Dia benar-benar tidak kedap sama sekali Semua motor yang lewat terdengar dengan jelas Suara ban terdengar dengan jelas Dan juga suara mesin terdengar sekali dengan jelas Ini aja di RPM rendah suaranya seperti ini Sekarang di depan The Polchidur kita akan tes suspensi mobil ini Untuk suspensi nya dia lumayan keras Tapi juga empuk ada ngayun-ngayun nya Di depan The Polchidur lagi Dia lumayan stiff tapi stiff yang empuk itu rasanya Speed breaker Terasa Jadi kalau misalnya mobil ini kita rem Kita rem seperti ini Dia tuh mengayun Terasa empuk Which is enak sekali Tapi kalau kita di posidur Dia lebih kaku Kita posidur lagi Gitu Tapi mobil ini sangat amat Limbung sekali Karena bagasi terlalu besar Suspensi depan lebih empuk dibandingkan yang belakang Sekarang depan ada jalan kosong Kita akan tes tenaga mobil ini Untuk tenaga mobil ini dia lumayan tidak se-powerful itu dan tidak se-kencang itu Tapi power outputnya halus sekali Pada saat turbonya spooling kita bisa merasakan tenaganya ada Oke Sobat Reto Jadi bagi kalian yang tertarik dengan Land Rover Defender ini Bisa langsung datang ke showroom Malik Satang Jakarta Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Satang Jakarta Dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita Sampai ketemu di video berikutnya 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 Terima kasih